Halo guys, hari ini, Animal Fact Story akan menyiarkan tentang salah satu hewan paling unik di dunia, yaitu marhor Apa itu marhor? Marhor adalah sejenis kambing liar yang hidup di pegunungan Asia Tengah Nama marhor berasal dari bahasa Persia yang berarti, pemakan ular Marhor memiliki tanduk yang melingkar dan berlekuk, yang bisa mencapai panjang lebih dari 1 meter Marhor termasuk dalam daftar hewan terancam punah oleh IUCN Marhor adalah hewan yang sangat tangguh dan gesit Mereka dapat memanjat tebing yang curam dan berbatu dengan mudah Mereka juga dapat bertahan hidup di daerah yang dingin dan kering Marhor adalah hewan herbivora, yang berarti mereka hanya memakan tumbuhan Mereka suka memakan dedaunan, bunga, buah, dan kulit pohon Marhor juga dikenal sebagai pemakan ular, karena mereka kadang-kadang memakan ular yang mereka temukan di habitat mereka Marhor adalah hewan yang hidup berkelompok Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 9 ekor Kelompok marhor dipimpin oleh seekor betina yang paling tua dan berpengalaman Marhor jantan biasanya hidup sendirian atau dalam kelompok kecil yang terpisah dari kelompok betina Marhor jantan hanya bergabung dengan kelompok betina saat musim kawin Yang biasanya terjadi pada bulan November hingga Januari Saat itu, marhor jantan akan bersaing untuk mendapatkan pasangan dengan menunjukkan tanduk mereka yang besar dan indah Marhor adalah hewan yang terancam punah karena banyak faktor Salah satu faktor utamanya adalah perburuan liar Marhor diburu karena daging, kulit, dan tanduk mereka yang berharga Marhor juga menghadapi ancaman dari hilangnya habitat, konflik dengan manusia, dan penyakit Untuk melindungi marhor, banyak upaya konservasi telah dilakukan oleh berbagai organisasi dan pemerintah Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum Meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan masyarakat lokal, dan menciptakan kawasan lindung Marhor adalah hewan yang luar biasa dan layak untuk dihargai Mereka adalah bagian penting dari ekosistem pegunungan Asia Tengah Dengan melindungi marhor, kita juga melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan alam Saya harap Anda menikmati video ini dan belajar banyak tentang marhor Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih, bye